Oke teman-teman, kalian lihat yang disana? Ya, di video kali ini, aku akan coba untuk bertahan hidup selama 100 hari di dunia Minecraft yang dipenuhi dengan pertempuran para monster dan juga hunter. Dan tentu saja dari mereka semua, memiliki kekuatan masing-masing. Kalian lihat yang disana teman-teman? Hunter yang membawa shotgun. Dan monster yang itu, ya akhirnya dia bisa membunuh targetnya hanya dengan sekali serangan. Sementara aku, aku nggak tahu aku bisa ngelakuin apa, tapi ya aku nggak akan lama-lama lagi. Dan waktunya untuk survive selama 100 hari di dunia Minecraft yang dipenuhi dengan para monster dan juga hunter, teman-teman. So teman-teman, ini dia perjalananku di hari yang pertama. Oh, 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 oh. Oke. Dimulai dengan melihat makhluknya, aku nggak tahu itu makhluk apa, tapi karena mereka kelihatan nggak bersahabat, aku memutuskan pergi dari tempat itu dan mulai mengumpulkan kayu. Setelah ngumpulin kayu, aku melihat tower, jadi aku coba ke sana untuk memeriksa, tapi nggak jauh dari situ juga ternyata ada village. Oh, ada village. Ya, di sebelah sana ada village, let's go. Jadi, aku ke village terlebih dahulu, tapi sebelum itu aku ngubat crafting table dan juga pickaxe, lalu setelah sampai di tempat mereka, aku langsung ngeluting dan dapat barang-barang bagus. Dan juga, aku ngumpulin hay bale yang berada di tempat itu untuk di-treat ke farmer, dan emerald yang aku dapatkan dari farmer, aku pakai untuk membeli busur dan juga anak panah ke fletcher. Kemudian setelah itu, hari udah mulai gelap, jadi aku memutuskan untuk menginap di village. Di hari kedua, aku coba memacet tower yang aku lihat sebelumnya, tapi aku sempat sedikit kesulitan karena tangganya nggak terhubung. Tapi akhirnya aku berhasil sampai di atas dan menemukan sebuah chest, jadi aku langsung ambilin semua lootingan yang berada di dalam chest itu. Dan setelah turun, aku lanjut nyari-nyari makanan, tapi tiba-tiba aku dikejar oleh para pemburu dari suku Barakao. Ya, aku nggak tahu mereka sejenis orang atau bukan, tapi karena lari mereka sangat cepat, aku memutuskan untuk masuk ke dalam air. Dan setelah melakukan perlawanan, akhirnya aku berhasil mengalahkan mereka semua. Di sore hari, aku coba berburu mahluk yang sama seperti aku lihat ketika di hari pertama, dan aku berhasil mengalahkan mahluk itu menggunakan panah, teman-teman. Oke deh, mati. Nice, nice, nice. Dan setelah mengambil lootingan dari mahluk itu, aku berhenti di tempat random untuk beristirahat karena hari juga udah mulai gelap. Di hari berikutnya, aku berencana mining untuk kumpulin iron, tapi tiba-tiba aku hampir mati gara-gara diserang bocil full armor yang ngebuah senjata, teman-teman. Ntar yang bocil ini bawa parang, teman-teman. Untungnya aku berhasil selamat dan mengalahkan bocil itu, kemudian setelah aman, aku mulai ngumpulin iron dan aku juga dapat platinum ingat. Dan tentu saja setelah mendapatkan iron, aku langsung ngebuat shield, kemudian lanjut mining lagi sampai di sore hari. Di hari keempat, karena aku udah punya cukup iron, jadi aku ngebuat pedang yang baru, lalu sisa dari ironnya aku jadiin armor. Kemudian aku melanjutkan perjalanan, tapi tiba-tiba di tengah perjalanan aku dikejar mahluk yang mirip seperti dinosaurus. Dan karena monster itu sangat cepat, aku memutuskan untuk bersembunyi di dalam gua dan menunggu sampai dia pergi dari tempat itu. Lalu setelah menunggu cukup lama, akhirnya aku mendapatkan kesempatan jadi aku lari secepatnya dan naik ke tempat yang tinggi untuk menyelamatkan diri. Setelah aku sampai di atas store, aku menemukan chest, jadi aku langsung ngelutingin isi di dalam chest itu. Tapi setelah itu aku hampir mati gara-gara ngelakuin freestyle menggunakan bola ender, teman-teman. Let's go! Ya, kalian lihat teman-teman. Untungnya aku masih diberi kesempatan hidup oleh dewa Minecraft. Lalu setelah itu aku melanjutkan perjalanan, tapi karena gak lama setelah itu hari udah mulai gelap, aku memutuskan untuk tidur di tempat random. By the way, teman-teman. Di hari kelima, aku tiba-tiba ketemu makhluk ini. Oke. Ntar itu makhluk apa, teman-teman? Kalian lihat? Ya, monster kerdil yang aku gak tau mereka apa, tapi mereka sangat takut dengan cahaya matahari. Tapi ternyata ada beberapa jenis dari mereka dan salah satunya menggunakan penutup kepala, teman-teman. Teman-teman. Uff. 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 Mundur. Dan untungnya mereka jenis monster kelas bawah, jadi gampang banget untuk dibunuh. Lalu di sore hari, aku tiba-tiba ketemu monster lagi, tapi kali ini jenisnya mirip burung, teman-teman. Uff. Hello. Ttar-tar. Oke. Ya, maluk ini berbahaya, teman-teman. Di perjalanan hari ke-6, aku menemukan sebuah temple, dan di dalamnya aku dapat barang-barang bagus, mulai dari skill book, armor, dan juga pedang. Dream chase plane akan aku ambil. Enchant book critical heat. Long bow. Dan setelah mendapatkan perlengkapan baru aku kembali melanjutkan perjalanan, lalu di sore harinya aku berhenti di pinggiran pantai untuk beristirahat di sana. Dan di hari ke-7, aku tiba-tiba ketemu tempat ini, teman-teman. Itu tempat apa, teman-teman? Kalian lihat? Ntar. Ini ada yang masak. Ini village apa? Dan tanpa lama-lama aku langsung menuju ke tempat itu. Tapi kalian tahu? Hello? Villager? Oh. Oh, bote. Bote. Lari-lari. Oh. Lari. Eh, ya. Aku tiba-tiba diserang oleh para pote. Tapi untungnya aku masih berhasil selamat. Lalu aku mencari tempat yang lebih aman. Sampai akhirnya aku menemukan sebuah tower. Setelah sampai di atas tower, aku langsung mengambil semua lootingan yang berada di dalam chest. Lalu aku lanjut lagi untuk mencari village. Ya, rencananya aku mau coba untuk mencari village yang berada di biome plane, teman-teman. Di hari ke-8, aku ketemu battle tower. Dan aku coba masuk ke dalam. Tapi karena ada banyak banget mob yang nge-spawn. Aku terpaksa harus memancing mereka keluar dan melawan mereka satu per satu. Dan setelah melakukan pertarungan cukup lama, akhirnya aku berhasil membersihkan spawner yang berada di lantai 1. Lalu aku lanjut ke looting dan dapat block of emerald. Aku juga dapat saddle yang berada di dalam chest. Kemudian aku coba naik ke lantai 2. Tapi karena aku mendengar suara vindicator, aku ngutuskan keluar dari tempat itu secepatnya. Dan kalian tahu, teman-teman? Ternyata suara vindicator itu berasal dari makhluk ini. What the heck, dude? Itu apa, cuy? Ya, makhluk berjubah hitam yang menggunakan tongkat. Setelah itu, aku coba melakukan perlawanan dengan melakukan serangan memutar. Sampai akhirnya aku berhasil mengalahkan makhluk itu, teman-teman. Sip! Oke, dia mati. Setelah berhasil mengalahkan makhluk itu, aku memutuskan untuk pergi dari tower. Karena aku masih belum kuat untuk melawan mop yang berada di dalamnya. Dan aku kembali melanjutkan perjalanan lagi. Sampai akhirnya aku ketemu monster yang mirip dinosaurus. Tapi kali ini dia bersama anaknya. Jadi aku coba untuk mendekat. Tapi tiba-tiba aku dikejar oleh makhluk itu, teman-teman. Ya, datang ke sini. Uh! Oh, kalian tahu? Sebenarnya aku ingin membunuh makhluk itu. Tapi karena ada anaknya, jadi aku membiarkan dia tetap hidup. Di hari ke-9 aku melatih cara bertarungku dimulai dengan melawan para pasukan pote dan mengalahkan mereka semua sampai tak tersisa satu pun, teman-teman. Dan gak lama setelah itu, aku tiba-tiba menemukan tempat tinggal mereka dan tanpa lama-lama aku langsung menyerang bapak kepala gengnya. Tapi karena aku gak memiliki persiapan, jadi aku ngutuskan untuk mundur. Dan ketika hari udah mulai gelap, aku tiba-tiba ketemu sebuah rumah yang udah gak ada penghuni ya. Tapi karena menurutku rumah itu masih layak untuk dihuni, aku ngutuskan untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat aku untuk tinggal, teman-teman. Di hari ke-10 setelah menyimpan barang-barangku di dalam barrel, aku coba untuk jalan di sekitaran rumah dan ternyata gak jauh dari tempat aku tinggal ada sebuah village. Wow, di sebelah sana ada village, teman-teman. Oke, let's go. Jadi aku berkunjung ke village itu untuk mengambil barang-barang yang aku perlukan. Juga aku berkenalan dengan para penduduk yang berada di tempat itu. Dan gak lama setelah itu, aku melihat lagi para penduduk suku pote. Jadi aku coba untuk mengupingi apa yang mereka perbicarakan, tapi aku gak ngerti bahasa mereka sama sekali. Setelah itu, aku langsung melawan mereka semua sampai gak ada satupun yang tersisa. Lalu di sore hari, aku coba memperbesar map dan aku melihat ada semacam bangunan gak jauh dari tempat aku tinggal. Di hari ke-11, aku ngelakuin hal yang gak terlalu penting, yang cuma ngumpulin koal. Setelah itu, aku juga menambahkan alat-alat yang aku butuhkan di dalam rumah semacam tempat memasak dan juga tempat pembakaran. Lalu di sore hari, aku ngebuat lectern untuk menambahkan penerangan di dalam rumah. Di hari ke-12, aku coba pergi ke tempat yang aku lihat ketika memperbesar map sebelumnya. Tapi setelah sampai di sana, ternyata gak ada orang yang tinggal sama sekali. Kemudian aku masuk ke dalam dan di dalam rumah itu, aku menemukan lootingan yang cukup bagus. Dan setelah memeriksa rumah itu, aku lanjut lagi untuk menaiki sebuah tower. Dan di sana, aku dapat buku Enchantment Unbreaking 3. Setelah aku kembali lagi ke rumah, aku mulai membersihkan halaman karena rencananya aku mau ngebuat tempat pertanian. Tapi tiba-tiba di hari ke-13, aku diserang oleh para pote. Dan di sini, aku juga baru tahu kalau ternyata para pote memiliki teknik bertarung. Yang dimana mereka akan melingkari musuh mereka dan mencari titik kelemahan untuk menyerang. Tapi ya, setelah melakukan kejar-kejaran dengan mereka cukup lama, akhirnya aku berhasil mengalahkan mereka semua teman-teman. Dan setelah mengurus para pote, aku lanjut lagi untuk ngebuat ladang sampai di sore hari. Di hari ke-14, aku pergi ke hutan untuk kumpulin kayu. Dan kayunya aku jadiin pagar supaya tanamanku gak dirusak oleh hewan liar yang berada di sekitaran rumah. Dan setelah hari mulai gelap, aku juga gak lupa menambahkan penerangan supaya ketika di malam hari, gak ada mob yang nge-spawn di dalam ladang, terutama para creeper. Di hari ke-15, aku mulai dengan memberikan pupuk di ladang supaya tanamanku bisa tumbuh lebih cepat. Lalu setelah itu, aku mulai ngebuat tempat mining. Dan ketika aku kembali ke atas, hari udah mulai gelap. Lalu di hari ke-16 sampai hari ke-20, aku ngabisin waktu di tempat mining untuk mencari diamond. Tapi tentu saja itu gak gampang karena aku ketemu banyak banget mob random. Oh, itu makhluk apa, cuy? Hello? Aku kesini cuma buat nyari diamond. Mudur! Tapi setelah melewati semua rintangan, akhirnya aku mendapatkan barang-barang bagus. Mulai dari gold, lapis lazuli, bahkan ada ore yang aku gak tau itu ore apa. Tapi langsung aku ambilin semua. Dan ya, tentu saja aku juga mendapatkan beberapa diamond, teman-teman. Dan setelah menghabiskan waktu yang lama di tempat mining, aku ngutuskan untuk kembali ke atas karena pickaxe terakhir ku hancur. Di hari ke-21, aku gak ngelakuin apa-apa. Aku cuma mempelajari cara crafting dari barang-barang sampai di sore hari. Kemudian di hari ke-22, aku kembali ke rumah yang pernah aku periksa sebelumnya untuk mengambil barang-barang yang aku perlukan. Yah, mulai dari bookshelf dan juga weed. Tapi ketika aku ngambilin weed yang berada di lantai atas, aku tiba-tiba ketemu block of diamond. Gila ada block of diamond, teman-teman. Lalu kemudian aku coba jalan-jalan di sekitaran rumah itu dan ketemu makhluk ini, teman-teman. Ntar, teman-teman. Ini makhluk apa, cuy? Eh, dia makan daging kah? Baiklah, aku sempat coba untuk menjinakkan makhluk itu, tapi aku gak tau gimana caranya. Jadi setelah itu aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Di hari ke-23, aku mulai dengan ngebuat diamond pickaxe. Setelah itu aku lanjut ngebikin kandang dan di sore hari aku nyari hewan di sekitaran rumah untuk diternakan. Dan di hari ke-24, setelah memanen semua tanaman yang berada di ladang, aku coba untuk mengeksplore. Tapi barulah di sore hari, aku ketemu sebuah battle tower. Di hari ke-25, aku masuk ke dalam tower dan melawan semua zombie yang muncul dari spawner. Lalu setelah aku berhasil menghancurkan spawnernya, aku lanjut lagi menaiki lantai kedua. Dan di lantai kedua, terisi dengan para skeleton dan juga illegal. Tapi aku berhasil mengalahkan mereka, lalu aku langsung hancurin spawnernya. Dan karena di dalam situ ada buku, jadi aku lanjut ngumpulin buku karena aku butuh bukunya untuk dijadikan tempat enchantment. Setelah sampai di rumah, aku langsung ngumpulin kayu dan ngebuat bookshelf. Kemudian aku pergi ke bawah tanah untuk mining obsidian. Lalu ketika aku kembali ke atas, hari udah gelap, jadi aku langsung tidur. Dan di hari berikutnya, setelah ngebuat enchanting table, aku pergi ke lantai atas dan memutuskan untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat untuk aku menge-enchant barang-barang teman-teman. Dan setelah ngebuat tempat enchantment, aku coba mengecek resep untuk meng-crafting. Dan ternyata aku juga bisa ngebuat senjata dan panah khusus yang digunakan oleh para pemburu. Tapi karena bahan-bahannya masih kurang, aku ngutuskan untuk ngebuatnya nanti. Lalu setelah itu, aku coba mengecat diamond pickaxe dan aku mendapatkan enchantment fortune 3, teman-teman. Fortune 3! Nice, nice! Fortune 3, teman-teman. Setelah mendapatkan enchantment fortune, aku kembali ke bawah tanah untuk memperbesar tempat mining sekalian mencari diamond. Dan ya, aku ketemu banyak banget diamond, teman-teman. Oh, diamond! Nice! Diamond lagi, nice! So, by the way, aku menghabiskan waktu sampai di hari ke-29 berada di tempat mining. Setelah itu, aku memutuskan untuk kembali ke atas. Di hari ke-30, aku mulai dengan membersihkan para monster yang berada di sekitaran rumah karena aku gak mau tiba-tiba tempatku dihancurkan oleh mereka. Setelah itu, aku ngelakuin hal yang gak terlalu penting, ya cuman nyari-nyari hewan untuk diternakin. Kemudian di hari ke-31, aku mempersiapkan diri karena rencananya aku ingin kembali ke Battlethor lagi untuk ngeraid. Tapi tiba-tiba ada sanak saudara dari jauh yang datang berkunjung. Wow! Ada saudara lagi datang ke sini, hello? By the way, ketika aku cek dagangannya, ternyata Hondering Trader itu ngejual barang-barang yang gak biasa. Tapi aku gak tau fungsinya buat apa. Jadi setelah itu, aku melanjutkan perjalananku untuk pergi ke Battlethor. Setelah sampai di Battlethor, tanpa lama-lama aku langsung melawan semua mob yang berada di sana. Dan aku emang sengaja gak ngancurin spawner mereka. Karena aku butuh banyak darah dari para mob untuk ngebuat panah khusus yang digunakan oleh Hunter. Di hari ke-32, aku masih lanjut ngeraid Battlethor itu. Tapi akhirnya aku ngutuskan untuk pergi dari situ karena tiba-tiba aku dikejar oleh Vindicator. Ya, karena tentu saja armorku gak akan kuat untuk menahan satu hit dari Vindicator. Jadi aku ngutuskan untuk kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, aku langsung mempersiapkan bahan-bahan yang aku perlukan untuk pembuatan panah khusus yang digunakan seorang Hunter. Tapi karena bahan-bahannya masih kurang. Ya, aku memutuskan untuk mengorbankan para sanak saudara teman-teman. Dan akhirnya di hari ke-32, aku berhasil ngebuat panah khusus yang aku butuhkan untuk menjadi seorang Hunter. Ya, ini dia. Akhirnya aku berhasil ngebuat Simon Bowblade. Tapi ternyata panah ini juga ada beberapa kekurangannya yang dimana aku butuh anak panah khusus dan satu lagi yang dimana panah ini gak bisa di-enchant sama sekali teman-teman. Setelah itu aku membuat pedang yang baru dari Diamond dan lanjut menge-enchant barang-barangku sampai di sore hari. Di hari ke-33, aku mendapatkan teman baru jadi tanpa lama-lama aku langsung melatih dia untuk berburu dan ya, akhirnya aku udah siap untuk menjadi seorang Hunter pemula teman-teman. Kemudian tanpa lama-lama aku langsung memulai perjalananku sebagai seorang Hunter. Tapi di hari pertama, aku gak menemukan sesuatu yang penting. Ya, cuma sebuah portal nether jadi aku kesana untuk mengambil lootingan yang berada di dalam chest. Di hari ke-34, aku sampai ke sebuah village yang dimana warganya sering mengeluh karena tempat mereka selalu diserang oleh para monster. Jadi, sebagai Hunter aku coba untuk menyelidiki. Dan ya, ternyata mereka gak berbohong karena baru aja aku sampai kesana. Tiba-tiba aku mendengar suara misterius. Jadi, aku dan beberapa warga coba untuk memeriksa sumber dari suara itu teman-teman. Wow, wow, wow. Ntar, itu suara apa teman-teman? Dari dalam sini apa? Halo? Kalian maju duluan. Eh, tapi karena mereka gak ada yang berani, terpaksa aku yang harus maju sendiri. Dan gak lama setelah itu, tiba-tiba para monster keluar dari dalam gua. Tapi untungnya aku berhasil mengalahkan mereka semua. By the way, ketika berada di dalam gua, aku tiba-tiba diikuti oleh seekor lebah yang kelihatannya dia nyasar. Tapi gak cuma sampai situ, bahkan ketika aku keluar dari gua itu, dia masih tetap ngikutin aku, teman-teman. Kenapa ngikut ya? Eh! Dan karena dia cuma sendirian, aku memutuskan untuk memelihara lebah itu. Tapi karena aku masih punya pekerjaan, aku menitipkan mereka di tempat yang aman. Yang mulai dari lebah dan juga kudaku, agar mereka terhindar dari serangan para mob. Dan setelah itu, aku mulai membersihkan para mob yang ngespawn di sekitaran village. Mulai dari zombie dan juga skeleton, sampai akhirnya aku tiba-tiba ngelihat makhluk ini, teman-teman. Oh, itu apa? Dan tanpa lama-lama, aku langsung coba untuk melawan makhluk itu. Tapi untuk mengalahkan makhluk itu, aku harus menghabiskan banyak anak panah, teman-teman. Nice! Sip, 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 dia mati. Dan gak lama setelah itu, karena mereka ngespawnnya semakin banyak, ya bahkan aku juga hampir mati. Jadi aku mengutuskan untuk mundur dan kembali ke village. By the way, teman-teman. Ya, ternyata golem yang berada di village gak berhasil menahan serangan para monster. Dan itu ngebuat aku kehilangan kuda dan juga lebah. Dan ya, terpaksa aku melakukan perjalanan pulang tanpa mereka berdua. Lalu di tengah perjalanan, aku sempat ketemu sebuah village yang udah hancur berantakan dikarenakan serangan monster. Jadi, aku mengambil semua barang-barang yang aku perlukan dari desa itu. So, teman-teman. Aku melakukan perjalananku sampai di hari ke-36. Lalu tiba-tiba ketemu sebuah village. Jadi, aku berhenti di sana untuk ngelutingin tempat itu. Dan di hari ke-37, akhirnya aku sampai lagi di rumah. Dan setelah itu, aku lanjut merapih-rapikan barang. Lalu ngelakuin hal yang gak terlalu penting sampai di malam hari. Dan di hari ke-38, aku ngebuat greenstone. Lalu aku mendis-enchant pedangku. Karena ternyata salah satu enchantment yang ngebuat aku kehilangan bar darah ketika menggunakan pedang itu. Lalu aku lanjut mencari enchantment yang baru. Kemudian aku ngurusin ladang dan juga ngumpulin kayu sampai di sore hari. Hari ke-39, di tempat mining, tiba-tiba aku menemukan sebuah mineshaft. Jadi, aku coba menelusuri tempat itu. Dan aku menemukan sebuah chest yang di dalamnya ada diamond. Dan juga aku mendapatkan pedang yang baru. Dan perjalananku menelusuri mineshaft masih berlanjut sampai di hari ke-40. Ya, aku menemukan spawner, cave, spider, dan juga makhluk aneh. Aku gak tahu itu makhluk apa. Jadi, aku langsung ngebunuh makhluk itu menggunakan anak panah. So, di dalam mineshaft, aku mendapatkan barang-barang bagus. Mulai dari senjata dan juga armor. Bahkan aku sampai bingung untuk ngebuang barangku yang mana. Karena inventoryku udah full, teman-teman. Setelah itu, aku memutuskan untuk pulang. Tapi karena aku bingung lewat mana. Jadi, aku membuat galian random untuk sampai ke atas. Di hari ke-41, aku mulai dengan membuat flatching table. Lalu setelah itu, aku pergi ke village untuk ngumpulin wheat. Dan juga haybell yang berada di sana. Lalu dijual ke farmer. Tapi, gak lama setelah itu. Hari udah mulai gelap. Jadi, aku memutuskan untuk tidur terlebih dahulu sebelum para villager dibantai oleh para monster. Hari ke-42, aku kembali nge-treat dengan farmer. Setelah itu, aku mencari villager untuk dijadikan fracture. Supaya aku bisa mendapatkan anak panah. Dan setelah kembali ke rumah, aku langsung ngebuat armor. Tapi, ketika menge-enchant armornya, aku gak mendapatkan enchantment yang bagus. Jadi, aku mendis-enchant, lalu menge-enchantnya lagi. Sampai akhirnya, aku mendapatkan enchantment yang ketika aku melompat, itu akan menambahkan kecepatan lariku selama 1 detik. So, setelah itu, aku melakukan perjalanan kembali ke Battletour sebelumnya. Dan setelah sampai, aku langsung ngumpulin tanah supaya bisa langsung mencapai lantai paling atas. Di hari berikutnya, tanpa lama-lama aku langsung menaiki Battletour. Tapi, sampainya di atas, aku gak melihat keberadaan boss sama sekali. Cuma, sebuah batu melayang yang aku gak tau fungsinya buat apa, aku juga udah coba untuk ngancurin tapi gak bisa sama sekali. Setelah itu, aku kembali masuk ke Battletour untuk menghancurkan semua spawner yang berada di dalamnya. Ya, karena aku berpikir dengan itu mungkin bossnya bakalan nge-spawn. Dan setelah seharian nge-raid, aku berhasil menguasai beberapa lantai yang dipenuhi dengan spawner. Dan di hari ke-44, aku masih lanjut nge-raid Battletour sampai akhirnya aku menemukan beberapa bibit baru di salah satu lantai. Tapi, setelah itu aku tiba-tiba harus berhadapan dengan para vindicator. Dan karena para vindicator termasuk mob yang sangat berbahaya di mode hardcore, jadi aku nge-raid lantai mereka dari luar sampai akhirnya aku berhasil menghancurkan spawner mereka, teman-teman. Di lantai berikutnya, tiba-tiba semakin banyak mob yang nge-spawn, jadi aku terpaksa memakan salah satu golden appleku untuk ngelawan mereka semua, sampai akhirnya aku berhasil menguasai Battletour itu. Kemudian, setelah berhasil menghancurkan semua spawner yang berada di tower, aku coba kembali ke atas, tapi boss itu nggak nge-spawn juga. Dan karena aku pikir di tower ini nggak ada bossnya, jadi aku lanjut nge-looting, tapi tiba-tiba aku menemukan sebuah kunci yang aku coba pakai untuk ngebuka chest yang berada di lantai paling atas. Tapi ternyata, teman-teman... Yang ini apa? Oh! Kita harus nyari tiga kunci. Ya, berarti ada tiga kunci yang tersembunyi, teman-teman. Ya, ternyata kunci itu harus dimasukkan ke dalam batu yang melayang, dan karena aku masih kekurangan dua kunci, jadi aku coba untuk mencari kunci itu di dalam tower. Nah, ini dia kunci. Aku dapat satu kunci lagi, teman-teman. Nice, kunci yang terakhir. Setelah mengumpulkan semua kunci, aku kembali lagi ke atas dan memasukkan kunci itu ke dalam batu, tapi aku nggak cari memasukkan kunci yang terakhir karena aku tahu kunci itu fungsinya untuk ngebuka boss tower. Ya, karena tentu saja aku nggak mungkin melawan boss tower hanya dengan menggunakan iron armor, jadi setelah itu aku memutuskan untuk pulang terlebih dahulu mempersiapkan diri, tapi tiba-tiba aku ketemu makhluk ini, teman-teman. Wow! Wow, wow, wow! Ntar! Itu apa, teman-teman? Kalian lihat? Ya, aku tiba-tiba bertemu dengan seorang hunter yang menggunakan flamethrower dan itu ngebuat gameku nge-lag parah, teman-teman. Dan hunter itu juga coba untuk menyerang aku, tapi aku berhasil mengalahkan dia dengan anak panah. Di hari ke-45, aku mengganti penerangan di rumah dengan lampu yang aku dapatkan dari Battletower, lalu setelah itu aku lanjut ngebuat lectern karena rencananya aku akan mencari librarian yang berada di village untuk mendapatkan buku enchantment yang bagus, dan setelah itu aku ngelakuin hal yang nggak terlalu penting sampai di sore hari. Di hari ke-46, aku pergi ke village yang pernah aku temukan sebelumnya, dan sesampainya di sana aku langsung mencari para villager untuk dijadikan librarian, lalu mulai mencari buku-buku enchantment dari mereka. Tapi di hari ke-47, karena aku lupa bawa emerald, aku memutuskan untuk pulang, dan aku juga sempat ngejual barang-barangku ke village yang berada nggak jauh dari rumah supaya bisa mendapatkan tambahan emerald. By the way, teman-teman, di sore hari aku tiba-tiba menemukan armor yang selalu digunakan oleh para hunter, dan karena bahan-bahan aku cukup di hari ke-48, aku coba untuk ngebuat armor itu. Asli ini, armornya keren banget, teman-teman. Tampilan dari belakang. Wow! Kemudian aku coba mengkombinasikan armor itu dengan semua armor yang aku dapatkan dari mineshaft, sampai akhirnya aku menemukan armor yang cocok yang membuat aku terlihat mirip batman, teman-teman. Dan nggak lama setelah itu, hari udah mulai gelap, jadi aku kembali ke rumah untuk tidur. Di hari ke-49, aku lanjut lagi untuk mencari librarian di village sebelumnya, dan aku menghabiskan waktu di sana seharian penuh, sampai akhirnya aku mendapatkan librarian yang ngejual buku enchantment looting 2. Lalu setelah itu, karena hari udah mulai gelap, aku memutuskan untuk tidur, dan di hari ke-50, aku mendapatkan enchantment infinity dari librarian yang kedua. Setelah itu, aku lanjut lagi mencari villager yang lain untuk dijadikan librarian, tapi kali ini aku berencana untuk mencari buku enchantment mending. Hah, tapi setelah ngabisin waktu seharian penuh, aku nggak mendapatkan buku enchantment mending sama sekali. Namun karena aku pantang menyerah, akhirnya di hari ke-51, aku berhasil mendapatkan buku enchantment mending, tapi masalahnya dijual dengan harga 30 emerald. Karena aku kekurangan emerald, aku melakukan speedrun untuk kumpulin semua bahan-bahan yang bisa aku jual kepada para villager yang berada di situ, sampai akhirnya di sore hari aku berhasil membeli satu buku mending. Dan di hari ke-52, aku ngabisin waktu untuk kumpulin kayu sampai di sore hari, dan di hari ke-53 setelah menjual semua kayu yang aku dapatkan ke villager, akhirnya aku berhasil mendapatkan buku mendingku yang kedua. Setelah mendapatkan buku mending, aku kembali lagi ke rumah dan di sore hari aku lanjut ngerusin ladang. Lalu di hari ke-54 sampai hari ke-56, aku masih sibuk untuk jualan barang-barang kepada para villager supaya aku bisa mendapatkan lebih banyak buku enchantment mending. Sesampainya di rumah, aku coba untuk menge-enchant barang-barangku lagi, karena tentu saja sebelum menambahkan mending di armor ataupun senjata, aku terlebih dahulu harus memiliki enchantment yang bagus. Tapi karena nyari-nyari enchantment, itu membuat aku harus kehilangan XP ku secara sia-sia, teman-teman. By the way, untuk menambahkan mending, ya tentu saja aku juga membutuhkan enfield, jadi setelah itu aku pergi ke bawah tanah untuk ngumpulin iron dan juga koal sampai di sore hari. Hari ke-57 sampai hari ke-60 aku membuat enfield, setelah itu aku mulai menambahkan buku enchantment ke barang-barang yang aku rasa penting, ya semacam pickaxe dan juga panah. Lalu aku pergi ke bawah tanah menghabiskan waktu di sana untuk mining, dan aku mendapatkan banyak banget ore, bahkan aku sempat ngumpulin sampai 40 diamond. Sesampainya di rumah, aku ngebuat diamond armor di bagian kaki, dan di malam harinya aku nggak tidur untuk berburu monster yang ngespawn di sekitaran rumah. Tapi kalian tahu, teman-teman? Tiba-tiba aku melihat makhluk ini. Oh! Dude! Dia bawa senjata! Dia bawa senjata, teman-teman! Oh! 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 Ya, aku tiba-tiba diserang oleh seorang hunter yang ngebawa shotgun, jadi aku memutuskan untuk masuk lagi ke dalam rumah, tapi nggak lama setelah itu aku juga melihat para monster yang sedang berkumpul. Setelah itu, karena hunter yang ngeburu aku udah nggak ada, jadi aku coba pergi ke tempat para monster itu, tapi tiba-tiba mereka juga hilang gitu aja, teman-teman. By the way, di pagi hari, aku menggabungkan enchantment dari pedang yang aku buat dengan pedang yang selalu aku pakai, dan itu akan menjadi masalah untuk nanti. Setelah itu, aku ngumpulin makanan karena rencananya aku mau nyari iron, dan disinilah masalah dari pedangku yang ternyata ketika aku ngehit musuh, itu ngebuat darahku berkurang dengan sendirinya. So, aku menghabiskan waktu seharian penuh berada di tempat mining, dan di hari ke-61 sampai hari ke-70 aku mulai dengan ngebuat pedang yang baru, lalu aku mutuskan untuk mengeluarkan enchant dari pedangku yang lama, teman-teman. Oh iya, badai aku juga ngebuat satu pedang hunter, dan yang kerennya dari pedang ini adalah bisa dikombinasikan dengan pedang yang lain. Di malam harinya, tentu saja aku nggak tidur karena aku berencana untuk menguji cobakan senjataku yang baru kepada para monster, tapi tiba-tiba aku bertemu dengan sekelompok hunter. Setelah itu, aku coba melawan hunter yang ngebawa shotgun, tapi ternyata dia gampang banget untuk dibunuh, lalu kelompoknya aku serang dari jarak jauh sampai akhirnya mereka tak tersisa satu pun, teman-teman. Di pagi harinya, aku mainin enchantment, ya maksudku semacam aku menge-enchant, lalu setelah itu kalau aku nggak dapat enchantment yang bagus, aku mendis-enchant-nya lagi, ya pokoknya aku ngelakuin itu terus menurus sampai XP ku kebuang sia-sia. Tapi setelah nyari-nyari enchantment, akhirnya aku mendapatkan protection 3 di armor bagian kepala, dan nggak lupa juga aku menambahkan mending supaya armor di bagian kepala aku nggak hancur. Di sore hari, aku pergi ke sungai dan menghabiskan waktu di sana selama 2 hari cuma buat nyari-nyari clay, dan clay-nya aku jual kepada para villager supaya aku bisa mendapatkan banyak emerald. Setelah mendapatkan emerald, aku kembali ke village yang kedua tempat para librarian untuk membeli buku enchantment di sana, lalu aku gabungin ke pedangku yang baru, ya disini aku mutuskan untuk menggunakan lagi pedang diamond karena ternyata pedang yang aku buat sebelumnya nggak bisa di-enchant sama sekali. So teman-teman, di malam hari aku keluar untuk berburu monster, tapi lagi-lagi aku diserang oleh seorang hunter. Dan ya, karena senjata hunter itu memiliki racun witter, jadi aku mutuskan untuk menyerang dia dari jarak jauh, dan setelah itu aku tiba-tiba melihat pertarungan para hunter dan juga monster. Dan di posisi ini, ya tentu saja aku membantu para hunter untuk mengalahkan musuh mereka, tapi tiba-tiba setelah itu aku juga diburu oleh para hunter teman-teman. Dan karena itu juga, ya aku tanpa ragu lagi membahasmi setiap hunter yang aku temui. Di hari berikutnya, aku menghabiskan waktu seharian penuh untuk nyari-nyari makanan, setelah itu aku pergi ke tempat tinggal para librarian, ngebeli buku looting dan menambahkannya ke pedang, lalu di malam hari aku lanjut berburu para mob karena aku butuh darah mereka untuk ngebuat senjata baru lagi. Ya, rencananya teman-teman, aku ingin ngebuat senjata shotgun yang selalu digunakan oleh para hunter, tapi karena bahan-bahannya belum cukup di hari berikutnya, aku ngelakuin persiapan untuk melawan boss battle tower. Dan setelah mempersiapkan diri, ya tanpa lama-lama aku langsung menaiki battle tower dan memasukkan kunci yang terakhir. Oke. Oh. Ya itu dia. Boss battle tower. Oke. Oh no. Wow. Munur. Dan ya, di awal-awal dia muncul, aku sempat terkena shock therapy, tapi setelah itu aku berhasil menguasai keadaan dan mengalahkan boss tower dengan mudah, teman-teman. Oke, ternyata se-easy ini, teman-teman. Sip, nice. Eh, tapi setelah itu, ya, aku berlari secepatnya karena tiba-tiba tower itu udah mulai meledak, teman-teman. Oke. Dan masalahnya adalah, aku belum melettingin chest yang berada di lantai paling atas, tapi tower itu udah keburu hancur. Jadi setelah hancur, aku coba untuk mencari chest itu, tapi nggak ketemu sama sekali. Di pagi hari, aku masih coba untuk mencari chest itu, tapi nggak ketemu juga, jadi aku memutuskan untuk nyerah dan kembali ke rumah, tapi di perjalanan pulang, tiba-tiba aku ketemu dengan para raid. Dan tanpa lama-lama, aku langsung melawan mereka semua, sampai akhirnya aku mendapatkan tanda bad omen, teman-teman. Setelah sampai di rumah, tentu saja aku langsung melakuin persiapan, karena rencananya aku ingin melawan para raid, supaya bisa mendapatkan totem of undying. Di hari ke-71 sampai hari ke-80, aku pergi ke village untuk menantang para raid, tapi tentu saja sebelum itu aku mengamankan para villager terlebih dahulu. Dan nggak lama setelah itu, para raid mulai memasuki village, jadi aku bekerja sama dengan golem untuk membersihkan mereka semua. Tapi kalian tahu? Di peperangan hari ke-2, aku hampir mati karena terkena serangan dari vindicator, teman-teman. Oh! Dude! Gila! Kalian ya, teman-teman? By the way, di pertempuran hari ke-2, harusnya aku udah berhasil mengalahkan mereka semua, tapi tersisa 2 orang yang aku nggak tahu keberadaannya di mana. Jadi, aku coba jalan di sekitaran village untuk mencari keberadaan mereka, sampai akhirnya aku menemukan seorang evoker yang berada di pinggir sungai, dan tanpa lama-lama aku langsung ngebunuh evoker itu, teman-teman. Setelah mencari serangan penuh, aku nggak menemukan yang satunya lagi, tapi aku nggak nyerah gitu aja, jadi setelah itu aku coba mencari lagi bahkan sampai ke dalam gua, dan akhirnya aku menemukan 1 orang raid yang tersisa. Dan ya, akhirnya para villager berhasil diselamatkan, dan aku juga mendapatkan banyak totem of undaying, teman-teman. Di hari berikutnya, aku ketemu beberapa orang villager yang hampir dimangsa oleh para monster, jadi aku menyelamatkan mereka berdua, setelah itu aku lanjut ngebeli map ke seorang kartografer, kemudian kembali ke rumah dengan hadiah yang diberikan oleh para villager, lalu di malam hari aku berencana untuk menjinakkan monster yang mirip dinosaurus, tapi terlebih dahulu aku harus ngebuat dia nggak bisa gerak sama sekali. So by the way, di pagi hari, akhirnya makhluk itu bangun, jadi aku langsung coba untuk menjinakkan makhluk itu. Wah, tapi... Oke, aku akan coba. Come on. Oh! Oh no, oh no, oh no. Yah, ternyata nggak segampang ngejinakin kuda, karena aku harus terlempar dan kena tanduk berkali-kali. Bahkan aku udah menggunakan diamond armor yang udah full enchantment, tapi damagenya masih berasa, teman-teman. Namun setelah berusaha cukup lama, akhirnya aku berhasil menjinakkan makhluk itu. Bentar, dia makan rumput apa? Oh! Oke, teman-teman. Kalian lihat! Let's go! Mbak Dih, namanya siapa ya? Aku akan kasih nama dia Popol. Ya, aku ngasih nama dia Popol. Setelah itu, aku bawa Popol ke rumah baru dia, dan aku lanjut tidur. Kemudian di hari berikutnya, aku melakukan persiapan, karena rencananya aku akan ngelawan bos para pote, teman-teman. Dan setelah persiapan selesai, ya, tanpa lama-lama aku dan Popol langsung pergi ke tempat tinggal para pote untuk ngelawan bos Barako. So, di pertempuran ini, aku dan Popol bekerja sama, yang dimana aku akan melawan para prajurit, sementara Popol menyusup untuk menyerang Raja Barako. By the way, seharusnya strategiku udah berhasil, tapi tiba-tiba bos Barako mengeluarkan kekuatan yang lebih besar, dan itu ngebuat aku dan Popol terpaksa harus mundur. Tapi nggak lama setelah itu, aku dan Popol mendapatkan kesempatan untuk menyerang, dan akhirnya bos Barako pun berhasil kami takukan, teman-teman. Wow, nice! Let's go, let's go! No, 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 jangan mati! Popol! By the way, ya, karena Popol muncul secara tiba-tiba di depanku, aku nggak sengaja ngarahin pedangku ke dia, dan itu ngebuat si Popol mati, teman-teman. Setelah itu, aku cuma pergi ngambilin topeng dari Raja Barako, kemudian karena hari udah mulai gelap, aku ngutuskan untuk istirahat di tempat mereka. Di hari berikutnya, aku pulang ke rumah, dan setelah sampai aku langsung meletakkan Shadow Popol di bingkai sebagai tanda penghargaan, dan agar dia selalu dikenang. Setelah itu, aku pergi ke hutan untuk kumpulin kayu, dan kayunya aku jadi instik untuk dijual ke Fletcher, supaya aku bisa mendapatkan banyak Emerald, dan di malam harinya aku mencari monster yang baru lagi, teman-teman. Di hari berikutnya, akhirnya aku punya tanker yang baru lagi, dan tentu saja aku nggak lupa untuk memberikan dia nama. Badi dia akan kita kasih nama siapa ya? Papoy. Oke, dia akan aku kasih nama Papoy, teman-teman. Oh, ya. Setelah itu, aku dan Papoy pergi mencari dungeon dari map yang aku beli dari Kartografer, dan sampainya di sana hari udah mulai sore, jadi aku dan Papoy beristirahat tepat di atas tanda itu, teman-teman. Di hari ke-81 sampai hari ke-90 setelah aku bangun, aku langsung ngegali untuk mencari dungeon explore, dan ternyata itu adalah sebuah mineshaft, teman-teman. Ya, karena udah terlanjur juga, jadi aku memutuskan untuk melanjutin mengeksplore tempat itu, dan aku menemukan sebuah spawner cave spider, dan tanpa lama-lama langsung aku hancurin, karena tentu saja mereka adalah mob yang paling berbahaya di dalam mineshaft. So, by the way, aku menghabiskan waktu selama 2 hari untuk menjelajah di dalam mineshaft, dan tentu saja aku mendapatkan barang-barang bagus, mulai dari senjata dan juga armor. Kemudian aku kembali ke atas, karena tentu saja masih banyak hal lain yang harus aku lakuin, ketimbang aku ngabisin waktuku di mineshaft, jadi setelah itu aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, aku berencana untuk membuat shotgun, tapi karena aku masih butuh banyak iron, jadi aku pergi ke bawah tanah untuk mining, dan kalian tahu, teman-teman? Tiba-tiba aku ketemu sebuah gerbang. Ini tempat apa, teman-teman? Dan yang paling anehnya di sitaran pintu gerbang itu terdapat beberapa torch dalam keadaan gak menyala, dan tentu saja itu membuat aku bingung, karena aku baru pertama kali melihat tempat ini, teman-teman. Halo? Halo? So, ketika aku masuk ke dalam, aku tiba-tiba melihat spawner para skeleton, jadi setelah aku mengalahkan mereka, aku langsung hancurin spawnernya, kemudian lanjut ngelutingin tempat itu. Di ruangan berikutnya, aku sampai di tempat yang dipenuhi air, dan juga tanaman rambat, lalu aku ketemu jalan yang dimana ternyata jalan itu menuju ke tempat para zombie, tapi anehnya spawner mereka gak bisa dihancurin sama sekali, teman-teman. Ini spawnernya gak bisa hancur, teman-teman? Ya, aku juga gak tau kenapa, tapi setelah beberapa zombie keluar dari spawner itu, tiba-tiba spawnernya hilang gitu aja tanpa aku hancurin, dan setelah membersihkan para zombie, aku mutuskan untuk beristirahat di dalam dungeon itu, teman-teman. Kemudian setelah dari dungeon, aku lanjut mining dan juga ketemu diamond, setelah itu aku kembali ke atas, dan karena bahan-bahan ku udah lengkap, jadi aku langsung ngebuat senjata shotgun. Di malam harinya, aku memasukkan papoy ke dalam kandung supaya gak jadi incaran para mob, dan ya, aku udah siap untuk berburu monster dengan shotgun, teman-teman. Tapi kalian tau? Ini apa? Itu makhluk apa, Cik? Ya, aku tiba-tiba ketemu makhluk creepy yang kakinya sangat panjang, jadi aku naik ke atap rumah dan men-shotgun makhluk itu. Tapi karena dia gak mati-mati, jadi aku menggantinya dengan panah, dan akhirnya dia berhasil aku bunuh. By the way, teman-teman, di malam itu aku ketemu dengan beberapa monster yang sangat aneh, ya bahkan bentuknya lebih besar daripada monster yang pernah aku lihat sebelumnya. Oh ya, dan juga tiba-tiba boss dari para monster nge-spawn, jadi aku coba untuk mencari, tapi gak berhasil menemukan keberadaan dari boss itu, teman-teman. Setelah sampai di rumah, aku ngebuat yang namanya Hunter Workshop, dan di awal-awal aku sempat bingung fungsi dari alat ini untuk apa, tapi sudah itu akhirnya aku tahu kalau ternyata alat ini digunakan untuk menambahkan damage dari senjata khusus yang digunakan untuk berburu monster. Yah, jadi walaupun senjata khusus yang digunakan untuk monster gak bisa di-enchant, tapi aku masih bisa menambahkan damage dari senjatanya, teman-teman. Di sore hari, aku mempersiapkan makanan, kemudian aku kembali lanjut berburu para mob karena aku butuh drop-an mereka untuk dipakai meng-upgrade senjata, dan juga aku sempat bertarung dengan seorang Hunter satu lawan satu menggunakan shotgun, tapi aku berhasil mengalahkan Hunter itu. Dan yah, di pagi harinya aku mendapatkan banyak bahan untuk meng-upgrade senjata, setelah itu aku berencana untuk mengeksplore, tapi karena cuaca hujan jadi aku menghabiskan waktuku di tempat mining. Setelah kembali ke atas, terlebih dahulu aku membersihkan para mob yang ngespawn di malam hari, tapi aku hampir mati karena diserang oleh seorang Hunter yang ternyata dia mempunyai racun Wither. Setelah itu, aku balik lagi ke tempat mining untuk kumpulin obsidian, dan di sore harinya aku ngebuat portal untuk ke nether. So teman-teman, di 10 hari terakhir, aku mulai memasuki nether karena rencananya aku mau coba untuk mencari nether fortress, tapi baru aja sampai di dalam, aku tiba-tiba langsung diserang oleh gas dan itu ngebuat portalku hancur. Setelah memperbaiki portal, tanpa lama-lama aku langsung memulai perjalananku di dalam nether, tapi kalian tau teman-teman? Ya, tiba-tiba aku ketemu dengan monster mengerikan yang ukurannya sangat besar. Setelah itu, aku coba untuk menyerang monster itu, tapi karena berkali-kali aku panah dia nggak mati, jadi aku pergi dari tempat itu, namun tiba-tiba ada 2 monster lagi yang ngespawn, dan itu langsung ngebuat aku panik. Dan karena dikejar 3 monster mengerikan itu, aku mutuskan untuk loncat ke arah lava, tapi untungnya aku berhasil selamat, dan ketiga monster yang ngejar aku, ya, mereka terjebak di dalam lava dan akhirnya mati. Namun tentu saja itu belum membuat aku selamat dari para monster itu, dan juga untuk melawan salah satu dari mereka, aku harus ngabisin banyak peluru teman-teman. So, di penjelajahan pertama, aku nggak menemukan fortress, jadi aku memutuskan untuk pulang, dan sampainya di rumah, aku lanjut leveling. Setelah itu, aku ngabisin waktu selama 2 hari, ya, selama 2 hari teman-teman, aku ngabisin cuman untuk nyari-nyari enchantment. Kemudian aku kembali ke dalam nether, untuk mencari fortress lagi, dan aku juga hampir tertangkap oleh monster yang ngeburu aku, ketika masuk pertama kali dalam nether, tapi untungnya aku berhasil selamat dari dia. Oh ya, dan aku memutuskan lewat Crimson Forest, karena kalian juga sendiri tahu, kalau di Crimson Forest ada banyak pohon, jadi aku bisa dengan mudah, untuk menghindari para monster yang ukurannya besar. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh, akhirnya aku berhasil menemukan fortress, tapi masalahnya adalah, setelah sampai di sana, aku juga udah kehabisan makanan. Dan tujuanku ke fortress hanya untuk mencari para blaze, karena aku butuh blaze powder untuk ngebuat eye of ender. Setelah mendapatkan yang aku cari, aku langsung keluar dari tempat itu, tapi aku sempat mati karena terkena serangan dari blaze. Untungnya aku ngebawa boneka Barbie, jadi, ya, nyawa aku berhasil diselamatkan. Di perjalanan pulang, untungnya aku gak bertemu dengan para monster, jadi aku bisa kembali ke rumah dengan selamat. Kemudian aku mulai melakukan persiapan, membuat ender of eye, dan pergi ke tempat tinggal para librarian, untuk membeli makanan kepada farmer yang tinggal di sana. Setelah semua persiapan selesai, tanpa lama-lama aku langsung melakukan perjalananku, untuk mencari stronghold. Ya, aku melewati pegunungan, ketemu sebuah village, dan akhirnya aku tiba di tempat, di mana stronghold itu berada. Setelah sampai, hal pertama yang aku lakukan, adalah ngumpulin kayu dan ngebuat tempat aman, supaya popol terlindung dari para monster dan juga hunter. Kemudian sekali lagi, aku coba untuk melempar ender of eye-nya, lalu setelah menemukan tempat stronghold, aku langsung ngegali ke bawah, tapi malah tembus ke mineshaft, teman-teman. By the way, teman-teman, seharian penuh aku coba untuk mencari stronghold itu di dalam mineshaft, tapi gak ketemu sama sekali, jadi aku memutuskan kembali ke atas, dan terlebih dahulu aku membersihkan para mob yang ngespawn di malam hari. Dan ya, setelah itu aku coba mencari untuk yang kedua kalinya. Oke, di sebelah situ. Ya, stronghold-nya berarti ada di sini, teman-teman. Kayaknya sebelumnya aku ngegali masih cukup jauh, jadi sekarang kita akan ngegali dari sini. Ah, tapi ketika ngegali kalian tahu, aku malah tembus ke tempat ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Ya, kayaknya aku berhasil menemukan stroke. Ntar, ntar, ntar. Itu mahluk apa, cuy? Kalianet? Wait. Ini bukan stronghold? Ya, aku malahan tembus ke tempat, aku gak tahu itu monster ataupun kesatria, tapi dia menggunakan armor yang sangat tebal, jadi aku coba untuk memanah mahluk itu, teman-teman. No way. Jangan bilang dia gak mempan sama anak panah, teman-teman. Oke, aku masih punya senjata. Ya, aku juga sempat menggunakan senjata, tapi gak menembus armurnya sama sekali, dan... Let's go, kita coba dengan perang. Oh, dia bangun. Huh. Itu mahluk apa, teman-teman? Wait. Oke. Oh, no. Huh. Ntar, teman-teman. Wait, 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 wait. Kalian tahu aku mau ngapain? Ya, karena ini pertama kalinya aku melawan monster itu, jadi aku coba mengecek tutorial sampai akhirnya aku mengetahui kalau ternyata aku harus menyerang diamond sword yang berada tepat di belakang monster itu, teman-teman. Let's go. Oke. Oh, hoho. Oke, teman-teman. Uff. Sip. Kesempatan kedua. Let's go. What the heck, dude? By the way, teman-teman. Ya, seperti yang kalian lihat, harusnya aku udah berhasil menyerang bagian belakangnya beberapa kali, tapi aku gak tahu kenapa itu gak memberikan damage sama sekali. Ya, walaupun akhirnya aku juga berhasil mengalahkan makhluk itu. Let's go, let's go. Oh, nice. Nice. Dan setelah berhasil mengalahkan monster zira itu, aku lanjut lagi untuk mencari keberadaan stronghold sampai akhirnya aku menemukan stronghold itu tepat berada di sebuah ravine, teman-teman. Akhirnya, cuy. Aku berhasil menemukan tempat ini. Let's go. Wah, tapi karena bentar lagi hari ulang mau pagi, jadi aku gak sempat ngeburu ender dragon di seratus hari pertama. Amin. 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 Terima kasih.